. Dalam sejarah sepak bola Indonesia, pencapaian terbaru tim nasional Timnas patut dirayakan. Di bawah kepemimpinan Erik Thohir, Indonesia mencatatkan langkah signifikan dengan lolos ke Piala Asia di semua kelompok usia. Ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga penanda bahwa sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Lolosnya Timnas U17 ke Piala Asia menjadi sorotan utama. Pertandingan melawan Australia, meski berakhir dengan kontroversi, menunjukkan determinasi dan semangat juang anak-anak muda Indonesia. Erik Thohir, selaku ketua umum PSSI, menegaskan bahwa ini adalah bukti bahwa pemain muda Indonesia mampu bersaing di level internasional. Kita ini ksatria, bukan drama, ujarnya, menekankan pentingnya mentalitas juam yang ditunjukkan oleh para pemain. Pencapaian ini tidak datang dengan mudah. Usaha keras dari berbagai pihak, termasuk pelatih, pemain, dan manajemen, telah mengantarkan Indonesia ke posisi ini. Erik Thohir menambahkan, kita sudah naik kelas, menggambarkan optimismenya akan masa depan sepak bola Indonesia. Tak hanya timnas U17, keberhasilan timnas U20 dan senior juga memberikan harapan baru bagi pencinta sepak bola di tanah air. Ketiga tim ini menunjukkan kualitas dan potensi besar, yang diharapkan bisa berlanjut hingga ke kompetisi dunia. Keterlibatan Erik dalam pengembangan sepak bola di Indonesia juga terlihat dari upayanya untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung perkembangan atlet. Namun, tantangan masih ada di depan. Meningkatkan konsistensi dan performa di tingkat internasional adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Erik mengingatkan semua pihak untuk tidak berpuas diri. Dengan semua pencapaian ini, harapan akan masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Piala Asia yang akan datang menjadi kesempatan emas bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung yang lebih besar. Jika langkah ini diteruskan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia dalam waktu dekat.